Intro Halo Gipols, Tommy lagi disini dan kali ini kita bakal unboxing ya Dan gue disini punya 2 gadget keren, ada Xiaomi CC Jadi ini versi Xiaomi dan Mi IT yang kerja sama ya Dan kali ini gue udah ketahui tangan Xiaomi CC 9e dan Xiaomi CC 9 Dan yang pertama pengen gue bahas adalah CC 9e ya yang katanya bakal jadi Mi A3 di versi globalnya Jadi ini dia CC 9e ya, dusnya cukup unik Ini ada logo CC-nya gede ya dan warna-warna gitu, anak muda banget lah Dan di sebelah kanan kiri ada logo CC 9e dan gue gak temuin ini ya logo Mi 2 disini Dan disini yang gue punya ini versi 6GB 64GB ya, ada juga versi paling reda 4GB kalau gak salah Kemudian di bagian belakang ini ada berbagai kata-kata ini ya, kayaknya sih gue gak tau nih kata-kata penjualan dalam bahasa Mandarin So tanpa berlama-lama langsung kita cek aja boostnya dan kita cek aja isinya seperti apa Yang pertama disini kita temuin ada dus lagi, ini dengan corak yang sama ya, kayak di dus di depan CC Dan disini ada si Mejector pastinya Dan kemudian di dalamnya kita dikasih ada softcase atau softcase ya, bening, warna bening dan ini plastik Karet gitu, cukup oke, standar Xiaomi lah, kayak di Xiaomi yang sebelumnya Untungnya gak dapat kayak Redmi K20 ya, yang plastik gitu Dan selanjutnya disini kita dapat buku manual dan ini ya, warranty card di Cina pastinya Dalam paket penjualan juga disertakan power adapter 18W ya, jadi Mi CSC 9 ini udah support fast charging lah 18W guys Dan juga tentunya kita ada dapat kabel USB-C warna putih, dengan panjangnya kurang lebih ini ya, 1 meteran lah Ini dia unit Mi CSC 9-nya ya, yang gue punya ini varian Dark Blue Planet ya Kurang lebih kayak gitu, Blue Planet, dia ada semacam curve S di bagian tengah gitu Dan ini finishing 3D gitu, plastik dia kayak, ini ya, finishing glass gitu juga guys Jadi glossy-glossy gimana gitu Dan disini ada format triple camera ya, 48MP dan sebuah LED flash Dan juga ada logo Xiaomi yang menyamping gitu guys Ini kayak logo yang di ini ya, Redmi 7A gitu Modulnya udah kayak gini sekarang semua ya, udah gak di tengah lagi Dan disini triple camera-nya mengingatkan gue dengan Mi 9 ya, atau kayak inilah Mi 9 SE guys Dan di bagian depannya disini juga dia ada notch ya Notch-nya disini, pake kamera depan 3.2MP guys Kalau dalam keadaan nyalakan, bisa liat ini bezel-nya cukup tebal ya, dagunya juga cukup tebal Ini mengingatkan gue dengan Mi Play ya, dengan layar 6 inci juga, kurang lebih 6 inci ya Jadi bener-bener mirip Mi Play Sayangnya disini kita liat bezel-nya aja nih, yang gede nih Coba bezel-nya agak tipisan, kayak Mi 9 SE itu bakal keren banget Selanjutnya kita liat di sisi kiri ya, ada SIM tray disini dengan format dual nano dan hybrid ya Kemudian ada sombol power dan volume-nya disebelah kanan, sisi kanan Di bagian bawah ada colokan USB-C, single speaker dan microphone juga dibawah ya Kemudian disebelah atas ini tentunya ada colokan jack 3.5mm dan sebuah infrared ya Disini ada infrared, jadi kalian bisa pake remote lagi Xiaomi CC9E memiliki layar AMOLED sebesar 6,088 inch dengan resolusi HD+, 720x1560 pixel Dengan rasio layar 19,5x9 dan sebuah water drop notch Layar ini juga dilapisi Corning Glass versi 5 dan memiliki fingerprint under display generasi ke-7 Tentunya CC9-nya juga memiliki fitur Always On Display Multicolor Layar CC9-nya juga sudah mendapat sertifikasi TUV Rainland Certified Eye Screen yang nyaman dan tidak merusak mata Xiaomi CC9E menjadi ponsel Android perdana dengan SOC baru Qualcomm Snapdragon 665 yang menggunakan pengelola grafis Adreno 610 Dipasangkan dengan RAM 4GB atau 6GB dan media penyimpanan internal 64GB atau 128GB yang dapat ditambah pada slot microSD hybrid di SIM tray-nya AnTuTu mencatat hasil benchmarknya di angka 140 ribuan, sedikit dibawa dari Redmi Note 7 dengan Snapdragon 660 Hari ini dikarenakan CPU clock speed SD665 maksimumnya 2,0GHz Sedangkan SD660 sedikit lebih tinggi hingga 2,2GHz Namun untuk PUBG Mobile sendiri dapat dimainkan dengan kondisi maksimum 40fps Ultra pada mode grafis balance Ini sedikit lebih tinggi dari Snapdragon 660 ya, cuma bisa di 30fps guys Xiaomi CC9E memiliki baterai sebesar 4030 mAh yang support fast charging QC3 18W melalui port USB Type-C Xiaomi CC9E juga belum memiliki NVC namun terdapat sensor infrared untuk remote control Xiaomi CC9E menjual kualitas kameranya dengan tagline kamera flagship front 32MP dan rear 48MP Pada bagian belakang terdapat formasi triple camera dan sebuah LED flash Kamera utamanya 48MP sensor Sony f1.8 dan kamera ultrawide 8MP f2.2 dengan sudut pengambilan 118 derajat Dan kamera bokeh 2MP f2.4 Kamera utama ini support perekaman video dengan kualitas 4K 30fps Untuk kamera depannya sendiri sebesar 32MP f2.0 Dan kamera depannya memiliki fitur selfie group atau selfie panorama Aplikasi kamera bawang juga dilengkapi dengan berbagai fitur AI yang menarik Selain itu diperkenalkan fitur Memoji, sebuah fitur yang serupa dengan Animoji atau Memojinya milik Apple Emoji 3G berbasis augmented reality yang dapat direkam ataupun difoto ya So itu dia fitur-fitur utama dari Xiaomi CC9E yang bakal dirilis global dengan nama Mi A3 Kesan saya sendiri sangat menyaikan resolusi layar yang masih HD ya walau sudah AMOLED Spek ini sepertinya baru pertama di Xiaomi ya Kalau di Samsung sendiri sudah banyak layar AMOLED dengan resolusi HD So terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like dan komen ya Kita bakal bahas Mi CC9E lebih mendalam di review lengkap So sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax